aku podcast yang bener-bener podcast tuh bener-bener ya itu baru sekali sih itu juga oh baru sekali toh Medan baru sekali iya oh oh iya pura-pura nggak tahu aku disebut sebagai bocah kosong kalian tahu nggak tahu tapi yang kosong Vior kita tolong kalian akrab di kamera doang atau di luar kamera juga kita lebih akrab di luar kamera Oh aku nggak tahu aku pengen nanya kok nggak mau diundang sendiri-sendiri sih harus berdua sih karena kita aku aku sendiri nggak apa-apa sih kalau aku pulang aja lah enggak enggak enak ya kalau sendiri ya kalau takut nggak ada yang backupnya takut salah ngomong juga gitu ya Oh pengalaman ya Oke aku menanya kalian kan udah sering diundang podcast pengalaman diundang diundang podcast itu enak apa enggak biasa aja sih karena dikasih makan Iya kasih makan itu bukan sebenarnya kalau podcast sebelum-sebelumnya kan nggak dikasih makan tapi dikasih minum tapi tapi bener kita datang hanya untuk memberikan apa AdSense gratis tapi kan sama-sama exposure kali nggak tahu sih iya cuman nggak dikasih makan tapi dikasih makan tapi enggak sih dikasih uang transport dikasih makan apa enggak kalau semuanya enggak dong ada yang kasih minum 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 Oh jarang podcast kasih makan ya baru di sini dikasih pizza Uwe serius bener toh ya mungkin-mungkin mau cepet aja kali ya mungkin mungkin kalau podcast yang paling kamu hindarin podcast yang seperti Oppo bukan mulai enggak sih ya seperti Oppo yang mungkin Oh tempatnya atau hostnya atau pembahasannya kan macem-macem toh yang dihindari podcast yang apa ya apa cu bantuin gue tuh kan aku yang ngomong ngomong terus Siki pasti yang harusnya terlalu tua yang harusnya enggak sih enggak asyik enggak asyik contoh nanyanya Oh iya sih bener sih itu aku podcast yang bener-bener podcast tuh bener-bener ya itu baru sekali sih itu juga Oh sekali toh kau jalan baru sekali Iya Oh oh iya pura-pura nggak tahu foto yang baru kali ya nggak usah dibahas sama kojo Oh iya kojo ya jangan kalian di suka sama Jonatan suka Kenapa dia baik terus boleh lihat review terus habis itu dia eh seru Oke jadi ini mau lihat kita preview juga nih nanti nih enggak lah nggak mungkin kita kan udah pintar sekarang seneng aku lihat berarti kalian belajar banyak ya Nah kalau dari yang kalian belajar itu biasanya kalau lagi ngomong gitu di podcast atau di tempat publik gitu apa yang nggak boleh diomongin nggak ada sih soalnya nggak ada yang perlu takut di blunderin nggak sih asyik Oke ini kan kalian rame di sebut sebagai bocah kosong yang kalian tahu enggak tahu tapi yang kosong fior fiasu polos loh kita tolong iya sih ya salah jadi yang kosong fior kalian lebih ke tapi kalian ini enggak apa kayak kayak nganggap YouTube itu kan kalau kesannya kan enggak bagus ya kayak bocah kosong bocah tolol gitu kan enggak bagus gitu ya kalian enggak tersinggung gitu enggak 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 karena kita terlahir untuk enggak baperan ya eh baperannya kalian tuh apa misalnya kayak gimana baper Wah ini gua tersinggung nih baper nih gua nih kalau dia masih ngejek-ngejek yang kayak lucu-lucu kayak gitu nggak baper tapi kalau kalau kayak menendahkan cewek itu agak baper dikit Oke next pertanyaan netizen aja kita ya kita ke pertanyaan netizen Oke jadi aku ngundang kalian untuk menjawab semua pertanyaan netizen yang memang sudah kita rangkum ini pertanyaan netizen ini ada yang dari Indonesia ada dari Uganda juga jauh jauh jadi fans kalian itu udah berkembang biak ke seluruh dunia dia Iya fans bocah kosong katanya ya oke oke ya mantap ya kita tanya yang pertama Oke pertanyaannya dari netizen kalian akrab di kamera doang atau di luar kamera juga kita lebih akrab di luar kamera Oh aku enggak tahu angkut ya kan bener kan kadang orang yang nilai kita tapi gue ngerasanya lebih enak di luar nggak sih ya iya sisanya kalau di kamera kita harus ngontrol dikit Iya oh ya kalau di luar kan lebih bebas bisa ngomong sesukanya nggak ada yang akhirnya jadi berpikiran sempit gitu-gitu ya oke iya pengalaman pertama nih gue ya oke kenapa garuk-garuk kepala nggak papa gatel ya udah nyaman atau belum nyaman 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 tapi enggak enggak tahu ya Oke kita kita tanya first impression dulu Oke aku ingin nanya kalau kalian lihat aku first impression apa kayak netrik iya oke kalau orangnya kayak gimana orangnya kayak playboy kacamata gitulah iya Ujian iya 감�iah Imada iya lebihörperк biawak Madu saya hehehe kalau medir melihat aku apa kayak om emg iya udah tahu oke apalagi kayak om om tapi baik hati woi gak tau emang omong licik oh iya tapi agak licik dikit apanya licik dari matanya kaya naik gitu kaya rubah oh ininya engga matanya yang bawah itu naik gitu loh kalo misal kata orang Cina itu kalo mata naik itu licik woi ada fengshui-fengshui nya berarti kamu tuh kalo ngeliat orang itu kamu bisa tau wah ini orang kayaknya engga deh ini orangnya kayaknya oke deh gitu bisa tau oke coba kita ambil cowok-cowok yang lagi jadi idola nih kalo kalian liat Jeffrey ini kok waduh sukaan gue tuh apa tuh actingnya bagus oke itu karyanya aduh apa yang mau dibahas gak tau muka-muka muka jantan abis gak sih? iya kayak orang Amerika lah laki kesannya berotot berotot tipe? masuk tipe? kan bukan berarti offense oke kalau El Rumi oh musuhnya Jeffrey pemain drum iya pemain tinju iya 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 Erumi aduh nggak tahu ya nggak tahu jangan dipaksa kalau nggak tahu nggak tahu ya selos tiktok enggak seles Oh enggak enggak iya itu enggak punya rambut Iya terus juga apa ya kungfu-kungfu Shaolin gitu loh enggak enggak menarik enggak kayak kayak kumpul Shaolin gitu loh kureng ya kureng gitu piksu gitu loh mungkin kalau punya rambut ganteng ya cocok jadi guru Oh tapi bukan tipe ya oke kalau apaan tuh Prince 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 Wikipedia nih enggak dulu aku suka tapi sekarang enggak suka kenapa kamu sekarang terlalu Feminim musuh sih tapi masih marah nggak maksudnya Feminim tuh mukanya cantik ya tapi ganteng cantik Oh kurang maco ya gitu mungkin dia harus tanding ganteng tinju tuh waduh gak bisa bayangin hahaha gomlo-gomar gue ke Satria loh fantasi ya aneh-aneh kayaknya kalian-kalian punya fantasi kalian sendiri ya ya fantasi kayak bayangan gitu Oh iya suka ngebayangin sih coba kalau misalnya ngedet sama cowok ngedet dimana yang paling fantasi ngedet-ngedet gimana yang yang kamu 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 apa ya fantasi ke salju Oh salju tempat bersalju karena karena aku enggak suka panas oke dan dingin itu romantis asik ketis nggak tahu kan aku Lo menurutku tuh kalian tuh kayak Sebenarnya tahu apa yang kalian lakukan itu kan pasti pinter toh nah ini banyak yang nanya kalian sekolah gak sih sebenarnya sekolah dong sampai SMA lulus SMA doang oh kamu sampai SMA tapi aku lulus tapi gak kuliah kamu gak kuliah sama kenapa gak kuliah capek gak sih gak suka belajar bukan karena aku capek dengerin dosennya pasti ngantuk tidur lagi aku ketertarikannya gak disitu iya oke kamu tertariknya apa ketis tertariknya enggak ada main game main ometv biasa aja biasa aja apa yang paling kamu suka dalam hidup hobi-hobi lu yang ditanya kenapa gini sama gue kalau kamu lihat aku apa aku gak tahu gak tahu dia hobinya gak tahu gak jelas gitu random aku aja gak tahu hobimu apa sih aku juga gak tahu hobimu apa aku aja gak tahu kalian siapa lama-lama bingung gitu loh kalau ini dulu medan-medan hobinya apa hobi aku sih hobinya lebih jualan tiktok enggak itu terpaksa aku denger cerita terpaksa ya aku lebih suka ke musik sih nyanyi apa ngedram ya itu hobi oke kalau begitu nah berhubungan dengan sekolah ada yang nanya kalian masih hafal gak Pancasila masih dong sumpah coba ketis dulu ntar kamu nyontak Pancasila satu ketuhanan yang maesah dua perwakilan masyarakat belum 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 ke perwakilan dia dia mesti pemilih dulu pemilu dulu dari pilkada ya dua kemanusiaan yang adil dan beradab cakep tiga persatuan indonesia empat kemanusiaan empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permasyarakat dan perwakilan cakep lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia oke dari lima sila itu sila keberapa yang lambangnya rantai hah mana tau empat ya bukan ketiga bukan emang ada yang dirantai iya ada lambang rantai oh gapapa itu memang agak sulit ya kita lanjut ke pertanyaan aku ini mau dirantai ya rumah iya dia kayaknya gak perlu di host deh gak perlu ada host deh ngobrol sendiri kalian gak mau punya acara sendiri gak sih kayak loh kita udah punya iya tapi kan yang berame-ame itu toh kalau kalian berdua aja gak pengen bikin channel sendiri eh apa konten sendiri berdua gitu pingin tapi kita kayak bingung gak sih kayak gak ada timnya gitu oh gak punya tim kita gak punya tim kita cuma punya adek iya kita cuma punya adekmu kan bisa jadi tim hahaha itu doang iya itu doang tapi kan duitmu banyak Akeh duitmu Akeh sayang gak sih duitnya eh sayang aku gak sayang sih kan bisa muter duitnya oh iya bener juga goblokin itu ya terus kenapa gak jalan ya soalnya kita bingung mulai-mulai dari mana iya bingung sih iya lebih kemales gak ada tim kreatif oh kurang terus juga perlengkapannya gak ada oh kalau kita mau bikin boleh pinjamnya bang Denny boleh boleh kamu boleh disini bikin ambil rumahku sekalian aku tidak iya iya gak apa-apa bener aku serius loh kalau mau bikin boleh oke pertanyaan berikut dari netizen pelakuan random yang paling berkesan hmm pertanyaan apa itu kamu kamu dulu rakon random iya sampe bingung gak sih hmm gak tau hal yang paling random apa yang dulu kecil mungkin kamu goblok goblok hah kamu gimana gak tau aneh semua sih mungkin kayak jadi putri malu gitu mungkin jadi putri malu nah kapan kamu malu gak pernah ya pernah kamu bisa jadi putri malu gak enggak wah aku bisa coba sentuh kalau kalian jadi tanaman kalian cocoknya jadi tanaman apa aku jadi bunga bangke ini berat nih podcast kali ini ya wah jenius jenius soalnya aku tapi pertanyaan belum selesai gak sih yang random bunga oh random random dulu deh random random abis kamu mau bawa ah ini hostnya gak cemur iya sorry 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 gak apa-apa random random randomnya ketes dulu randomnya ketes jadi dulu pas kecil aku kan ada suster jadi kan kalau misal bertiga kan susternya sendiri-sendiri nah kalau aku susternya kayak random gitu jadi kalau misal kan kalau misal di keluarga kan gak boleh makan sambil berak atau enggak berak dulu baru makan kalau enggak kalau bisa makan dulu meskipun ku belet berak harus makannya habis dulu kan nah tapi kalau misal pas kapan hari gak ada mamaku gak ada papaku nah aku bilang sus mau berak terus ya udah dia bawa makanannya aku sambil berak dia suapin amit amin iya anjir aku disuapin sambil berak gitu ini gak biasaan luar biasanya kenapa tapi itu pas balita sih belum terpikirkan memang dalam konsep kemanusiaan ya bakalan gak pernah kan jadi setelah berabad abad tuh sebenarnya permasalahan kita itu efisiensi iya benar benar iya jenius in kalau misalnya naging 29 dari 30 itu random gak random itu itu menunjukkan tingkat kepintaranmu itu satu dari belakang iya tapi tetep satu wei jenius lagi alias goblok eh naga enggak yang goblok 30 iya.. yang penting.. 29? hampir.. lumayan tau loh.. lebih ke hampir.. tapi kan gak ngoblok ya.. yang penting lulus.. yang penting lulus.. cakep.. oke lanjut pertanyaan berikutnya.. tipe cowok kalian seperti apa? seperti hengky iya karena lu udah punya cowok ya.. apa yang kamu suka dari hengky? karena.. penurut.. pede.. oh kamu suka kontrol ya.. iya.. aku suka cowok yang.. terus janteng halin.. oh.. kamu suka hengky kayak ngonu.. iya kangis.. oh.. iya.. 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 kamu suka yang cowok ngejar kamu.. iya.. berarti kamu suka dikejar? suka.. berapa jauh dia ngejar kamu? jauh.. cukup jauh.. cukup jauh.. jauh.. pengorbanan apa yang hengky pernah lakukan.. yang paling besar buat kamu? aduh.. gak usah ngomong gak.. jadi mau idemon.. gak usah ya.. kenapa? tapi udah pernah upload di tiktok sih.. apa itu? kenapa? dia mualaf.. oh.. wah.. karena aku.. kan tinggal sendirian.. gak ada.. agamanya gak jelas gitu.. jadi dia pengen satu agama sama aku.. biar dia menuntut ke jalan yang bagus.. oke.. ya kamu udah ada bibi.. ya emang kenal sama bibi.. kan kamu suka ngomong sama dia.. ya kan bibi cuman ngurusin.. gak duntut.. oke.. 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 ketes.. apa.. cowok yang tipe kamu suka.. yang sefrekuensi.. nah ini agak sulit ya.. kalau udah ngomongnya frekuensi agak berat kita ya.. ada di frekuensi berapa yang cocok sama kamu? hmm.. yang bisa menerima gila tuh.. oh.. iya.. kamu punya kegilaan? punya.. seperti apa? ya gak tau.. random.. bukan.. kalau misal.. kadang kan.. kalau orang lihat kita lagi normal kan.. wah.. padahal mukanya kayak orang bener.. tapi kalau misal.. ya bikin konten apa gimana ya.. kita gak bisa jadi orang bener.. oh.. kalian terpaksa.. gak terpaksa juga sih.. karena emang bikin happy aja.. kalau misal.. gila-gila gitu.. oh.. tapi kamu punya sisi yang normal.. yang.. serius gitu punya.. loh.. kan lu yang ditanya.. gak tau.. tadi dia ngomong katanya.. itu.. aku paling punya sisi bijak doang sih.. punya.. dia suka ceramah anjoy orangnya.. gimana.. kasih tau.. suka ceramah.. tiba-tiba ceramah.. kamu tuh.. tidak usah mendengarkan orang seperti ini.. oke.. kadang suka kayak gitu.. kayak sambet sendiri gitu.. coba.. kita mau dengar ceramah.. hari ini nih gue.. sebenernya temen ya.. mulai kecewa.. oh gak bisa dia kayak gitu.. spontan.. oh gak bisa ya.. oh gak bisa ya.. oh mesti spontan ya.. iya.. kalau disuruh.. kalau disuruh gak bisa dia.. gak bisa ya.. gak.. oh mesti spontan ya.. oke.. kayak cowok yang spesifik.. ah gue pengen nih.. nanti kalau nikahnya tuh.. cowoknya kayak gini.. 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 gitu misalnya.. hmm.. paling.. lucu.. setia.. goblok.. tapi sih gobloknya bukan goblok yang.. tolol gak bisa cari uang.. maksudnya yang.. tolol bisa gila-gila bareng gitu.. oh.. rata-rata cewek suka yang begitu sih emang ya.. iya.. yang bisa diajak gila bareng ya.. hal tergila apa yang kau ingin lakukan bersama dengan dia? hmm.. makan sambil berak.. goblok.. hahaha.. aku gak pernah sih kayak gitu.. itu kalau dipotong di tiktok itu evi evi.. bahkan sambil berak.. gak tau sih.. gak tau ya.. belum tau ya.. belum tau ya.. oke.. kita lanjut.. mending ganteng.. miskin atau kaya.. jelek banget.. nah.. pertanyaan dari netizen itu bukan pertanyaan itu pilihan.. ganteng.. 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 miskin gak apa-apa.. kenapa? kenaku kaya.. amin.. amin.. agak kiraun kau ya.. hahaha.. iya.. oke.. berarti jawabannya.. kalau kamu ganteng miskin atau jelek kaya.. kiknya ganteng miskin deh.. soalnya.. siapa tahunnya keturunanku.. jadi artis ya.. yoi.. ngasih lindungi.. ngasihkan duit.. terus kaya.. kalau bisa ya deh.. jelek kaya.. bisa jadi bangkrut.. waduh.. udah jelek.. bangkrut.. cangkrek.. ganteng.. hahaha.. dia gak bercanda.. ayo lucu ya.. uh.. saya cubit ginjalnya.. oke.. hal yang paling menyedihkan di hidup kalian.. kita mulai dari.. itu.. itu malas ya.. kalau sedih-sedih itu ya.. paling menyedihkan apa.. kalau maiden.. udah pernah cerita yang kisah kamu itu.. udah.. itu yang paling menyedihkan.. ini minuman kita kan.. orangtuaku cerai.. minta ya bang.. iya.. buat kamu.. iya.. pas orangtua.. cerai.. oh itu.. kamu udah ceritakan.. oke.. gak perlu dibahas dong.. oke.. kalau ketus.. udah lah ya.. udah bahas juga gak sih.. sampe nangis-nangis.. gak sih aku sekarang udah gak nangis.. udah gak nangis.. oh mau bahas.. mau bahas bakku.. enggak sih.. biasa aja.. kalau aku gak sedih.. tapi biasa aja.. eh sedih sih.. tapi enggak.. singkatnya deh.. biar orang bisa belajar.. singkatnya.. kamu sedihnya dulu.. kan mas Rai.. aku bahagia.. eh.. maksudnya biasa aja.. gak yang sedih gimana gitu.. tapi.. pas kan.. ikut papa semua kan.. terus habis itu yaudah.. kayak papa tiba-tiba ya.. nikah lagi gitu.. tapi yaudah.. itu doang.. akhirnya kamu bisa berdamai.. itu bagaimana caranya.. biar orang bisa belajar.. ya menerimalah.. maksudnya kan.. soalnya kapan tadi kan nikahnya juga.. karena.. kayak kita gak tau apa-apa.. tiba-tiba.. tiba-tiba.. anjay nikah.. kau kasih tau.. jambut gitu kan.. soalnya kan papa aku kan.. kayak.. baru-baru juga kan.. jadi yang kayak gitu.. padahal kan dia suka bercanda-bercanda.. gila-gila juga.. nah terus tiba-tiba ya kayak.. ya.. ya.. tiba-tiba ya nikah ya.. tiba-tiba.. ya segitulah.. oke.. berarti.. waktu kamu viral dengan cerita kamu yang.. sedih.. tapi.. papa ada pernah hubungin kamu berarti.. ya hubungin lah kan.. bapakku.. iya.. terus dia tanya kamu kenapa duk.. apa.. kamu kenapa sedih gitu-gitu.. oh enggak sih.. gak ada yang kayak gitu.. sebenernya papa aku bukan tipikal yang kayak.. perhatiannya nunjukin.. tapi dia kayak lewat orang lain.. oh.. dan akhirnya kamu bisa mengerti.. akhirnya berdamai.. iya dong.. bagus.. emang semuanya akhirnya harus bisa menerima sih.. iya.. kalau gak bisa menerima susah ya kan.. betul.. orang tua buat kalian.. apa? apa ya.. gak tau.. gak ada ya.. aku ada.. oke terus ada.. jangan ngeweng.. ngeweng tuh.. dia terbang gitu maksudnya.. ngeweng itu buat anak.. oh.. jadi kalau misal pacaran tuh.. jangan pernah.. kayak ciuman.. soalnya kan ciuman kan awal dari mula segalanya.. oh.. jangan pernah ciuman.. kata.. kata mama papa.. iya.. kata dua-duanya.. oke.. karena terus papaku juga yang meyakinkan.. kalau misal dimana-mana.. kalau misal pacaran itu.. ceweknya yang pasti rugi.. cowoknya gak rugi.. gua ngasalin duit berdua.. bukan goblok.. bermasalah itu.. maksudnya kalau misal.. pacaran itu kan.. kalau misal-misal.. istilahnya.. kamu dipakai.. ya cowokmu gak rugi apa-apalah.. kan dia gak ada bekasnya.. ini sisi yang tadi kamu bilang ya.. iya.. suka bijak sendiri.. spontan.. oke.. berarti kita udah lihat ya sisi itu.. cakep.. cakep.. ada gak impian kalian berdua.. dua.. dengan artis untuk kerja bareng.. dengan artis.. iya.. kayak.. mimpi.. wah gue tuh pengen kerja sama artis ini.. oi sama jenny.. jenny.. blackpink.. iya.. kamu mau ngapain sama jenny blackpink.. pengen dipangku sama jenny.. oke.. kamu pengen dipangku sama jenny.. aduh.. pengen collab.. collab.. collab di pangku gitu.. enggak lah.. maksudnya collab lagu.. oh collab lagu.. oh kamu bisa nyanyi.. enggak.. terus kamu collab di bagian mana.. kalau begitu.. ya.. gak papa.. dia nyanyi aku.. aku senderannya.. apa bisa nyanyi woi.. oh dia jenny.. jenny.. kenapa lu lu.. jenny woi.. gini.. aku dari sini keliatnya gini loh.. aku pura pura.. eh bebek madura.. apa.. ini kan lagi ngomong jenny.. lagi jenny.. lu jangan tersesat dulu.. ya.. minta tolong lah.. sebentar lagi kita udah selesai ya.. oke.. berarti jenny ya.. iya.. ketes apa.. hmm.. bikin bisnis.. bisnis.. tapi gak tau mulai dari mana.. bisnis apa.. tidak tau mulai dari mana.. iya.. spesifik.. makanan.. minuman.. yang paling cuan apa.. oh.. anda bertanya pada saya.. iya.. anda pikir saya pintar.. pintar loh.. buktinya punya rumah.. mohon maaf itu bukan pintar.. apa.. itu punya uang.. iya kan.. tapi kan uang kan dari bisnis.. dari semuanya.. gua juga.. saya adalah cowok dipakai.. ha.. lon.. bukan.. jasanya dipakai.. saya sebagai talent.. oke oke.. sorry.. iya.. gak apa-apa.. sudah biasa.. saya menjadi lon.. oke.. kamu bisnis apa.. gak tau.. semua.. oh.. jadi kamu pengennya nanti.. kamu punya usaha sendiri.. Bang Denny, usahanya apa? Jasa apa? Jasa apa? Jasa, aku bikin konten, aku bikin iklan, aku bikin short movie Atau sebenernya ada bisnis tapi gak mau kasih tau netizen? Asik Kan biasanya gitu orang-orang Iya, bohong Kenapa emang kamu dikasih tau biasanya? Ya biasanya tuh kalo menurutku gak dikasih tau tuh karena misal Misal ya kalo misalnya ada suatu produk yang gagal, nah kita gak disalahin Ngerti gak sih maksudku? Jadi kayak emm Apa ya, kita gak disalahin dan kayak kita bisa ngembangin sendiri tanpa kayak orang tau dan kayak ya tetep laku gitu Oh tapi orang-orang yang suka flexing gitu Flexing pamer uang Ya itu goblok sendiri gak sih? Malen nginiin orang pajak dateng Pertanyaan berikutnya Satu kata atau satu kalimat hinaan netizen yang paling membekas di pikiran dan hati kalian Tidak Kayaknya biasa aja sih Oh berarti udah berdamai Iya Kita memang kalo misal netizen ngomong apa gitu Kita biasa aja sih Kecuali kalo yang berbekas banget tuh orang deket gitu tiba-tiba ngatain kayak gitu baru berbekas Contoh Contoh apa? Misalnya kayak Misalnya dikatain tiba-tiba gue dikatain lu Contoh Contoh Misalnya itu masih berbekas kan Kalau netizen kan gak kenal gak sih Oh kamu pernah ngalamin ya Oh kayak misalnya Biasa aja ya Gua gak pernah sih dibilang gitu Oh ya aku sih tuh Etitude Iya aku sih Etitude nya kenapa? Oh kayak kalo misal aku sih kemarin gara-gara ya misal kayak mereka bilang gitu kan Padahal kan Ya di asli ya kayak orang-orang sekitar gue gak merasa kayak gitu Soalnya kayak mereka tau kalo misal aku gak ada maksud kayak gitu Contohnya ya gue Ya contohnya kayak misal kemarin angkringan tuh loh Karena kan keangkringan Aku jelasin senanya sama si Jasuke kan Jasuke si orang Jepang Yang selalu bersih slebel itu loh Ya kan bayangin kan aku bersen kalo dari dia Dari merestoran Jepang yang mahal Aku tapi ngajak dia collabnya di angkringan Yang kayak ya murah meriah, enak, slebel Nah aku nanya kan ke dia Jasuke kamu jujur aku bawa kesini kamu seneng Atau dalam hati jijik gitu doang Terus? Terus ya udah si netizennya yang kayak Kok ngomongnya? Kok ngomong gitu? Ngomong gitu tuh maksudnya apa ya? Yang kayak istilahnya Iya aku bilang katanya aku bilang jijik dapat penjual Padahal penjualnya biasa aja Bahkan yang punya angkring ngerekam-rekam ketawa Oh 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 Gitu loh Oh jadi netizen itu ngegorengnya kesannya kamu Etitudenya jelek gitu ya Oh sama yang ini Jangan pegang buka Oh iya yang jangan pegang muka itu loh Dia tarik baju Omes gitu itu kan Sebenernya spontan gak sih? Iya spontan sih Soalnya kan aku kan gak perlu dipegang-pegang ya Oh Omes Omes Iya Tau kan Tau Ya Dia Oh dibilang kasar Iya soalnya kan aku memang apa ya Udah Selalu sendiri terus cewek dan juga kayak Ya Apa ya ya Kesel Enggak jadinya kayak defensif ya Kayak Melindungi diri Iya Gak tau lah Tapi ya emang muka lu sensitif kan? Kalau misalnya muka aku emang kayak Dimensif ku di muka sih Jadi kayak kalau misalnya megang ya Aku langsung apalagi kan dia nanya Boleh pegang mipi? Enggak Aku belum bilang bolehin Dia langsung pegang ya Aku langsung kayak gini lah Tutan Gini telas Marah Marah Iya dong Iya anjay Aku bisa ngerti sih Ada beberapa orang yang cukup sensitif Iya Tapi mungkin karena di depan Mungkin kamera Iya tapi aku bodo amet sih Kalau misal mereka ngeliatnya aku gak sopan atau gimana Yang penting aku ngerasain diriku Aku ngelindungi diri ya bodo amet Oke Bener kan? Iya iya Terus abis itu ngobrol gak? Maksudnya maaf ya mas omes Atau omesnya gitu gitu Gak tau sih Pokoknya pas kemarin selesai ya udah Baik-baik aja kita berdua Oh gak ada obrolan lebih jauh Eh lebih jauh Gak soalnya kayak langsung bintang tamu selanjutnya Oh jadi udah sampai disitu Kok buru-buru gitu ya Oke lebih kecukup tau aja ya Oke Tapi juga aku gak merasa salah sih Gak merasa salah ya Iya bener gak sih Kan Apa ya Ya mungkin ya emang pro kontra juga kan itu Kayak maksudnya kayak ya gak sopan Ada yang bilang Ya kalo misal gue jadi dia juga pasti kayak gitu ya kan Tapi ya yaudah Lalu aja ya pelajaran aja Iya iya Itu bener sih Aku bisa melihat pro kontranya kok Tapi yang paling bener tetep netizen kan Gak tau sih Tapi kan tergantung dari diri kita sendiri gak sih yang ketrigger sama netizen atau enggak? Betul Betul Umur budak Udah umur 21 Waduh Hebat ya pinter ya Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Hal paling romantis yang orang pernah lakuin kepada kalian Itu yang senyum dulu tuh Masih ada tuh kisahnya Apa weh duluan weh Kamu lah kamu udah pacaran Romantis Orang Manusia Manusia Orang Kalau saya bilang semut hewan Romantis Banyak sih Iya weh lupa Sampai lupa Satu aja Satu di Apa ya Satu aja lu gak ada banyak gimana Dikasih coklat Oh Oh for you is romantic aja ya Ini muka jijik apa gimana ya Bisa salam nafsiran loh kita ya Dikasih coklat Iya Sama cowok Cowok Oke Buat kamu itu udah romantis banget ya Oh kamu bukan tipe cewek yang suka barang mahal ya Hah Kayak misalnya cewek itu kan ada yang suka dikasih barang mahal ya Kayak tas Tas mahal Itu beda love language gak sih berarti Itu beli sendiri gak sih Gatau Oh Oh Iya tuh Coklat gak sih lebih Kayak Itu soalnya pengalaman hidupmu gak sih Valentine gak pernah dikasih coklat Baru sekali Oh Biasanya Valentine dikasih apa Gak dikasih apa Oh Miskin cowok Gak dikasih Bukan Yang dulu Kalau sekarang baru dapat Oh iya Makanya kamu mau bertahan kan Mau Iya kalau nggak ya ngapain yuk Oke Ketes Udah lupa sih Jajar aku senyum karena kayak Lo dulu banyak tapi kok lupa gitu Pernah pacaran Pernah lah Tapi gak ciuman Enggak dong Itu sampai sekarang Makanya gak bertahan lama kan Pacaranku Oh ini bener Oh berarti lu gak dikasih coklat dong Ya bukankan menurutku kadang kalau misal pacaran tuh apa ya Udah Yang langeng-langeng tuh udah pasti yang kayak Ya ada ciuman Ada macem-macem Ya Apa Ya bukan gitu Kan beda-beda orang Lepuknya agak kesamping ya tadi bahaya Soalnya aku agak kesini Kenapa Iya Enggak kamu gak lihat Iya Ininya Oh nenek Oke lanjut lanjut Iya berarti Kalau kamu kan cowokmu alim Aman Bocil sih Iya Kalau dia kan musim bocil Nah kalau aku kan kebetulan mesti deketnya sama yang kayak Lebih tua Lebih tua kayak misal lebih tua 2 tahun 4 tahun Oke Ada lagi seumuran Pasti kan Model gini kan kalian tau sendiri kan Kadang-kadang dikit-dikit Mesung Nah aku males Enggak mau Enggak mau dong Oh berarti kayak Ya pasti ya namanya pacaran Minimal cium Nah minimal cium Nah aku gak mau Kalau minimal cium itu Pipi masih oke lah ya Pipi oke Oh ada pernah pipi terus dia kesini-sini gitu Enggak dong Enggak pernah ada yang usaha kesitu Karena kalau misal cium pipi aja muka aku udah bombastic side Oh karena area sensitivity Iya Berarti kamu udah percaya banget tuh Baru kamu mau kasih tuh pipi ya Iya Oh apalagi bibir itu ya Iya dong Oke oke Gak apa-apa itu prinsip yang bagus ya Berarti kamu akan kasih bibir ketika sudah menikah nanti Benar Cakep ya adepnya Lumayan loh Iya Berarti selama ini kamu pura-pura gak punya attitude ya Ya kan kalau misal aku barbar ya Kebutuhan konten kan Lagian juga Kan aku naiknya juga gara-gara Kalau misal aku gila-gilaan streamer dulu Orang-orang suka kan aku yang kayak semangat kayak gitu Jadi ya kalau di Youtube ku ya aku bawa juga karakter itu Tapi kalau akhirnya merugikan buat kamu Kayak nama kamu jadi gak bagus gitu-gitu gak apa-apa Tapi jarang juga gak sih cuman kadang-kadang doang Oh ada yang masih oke ada yang ada yang ada Kadang juga menurutku kadang orang yang kelihatan adepnya jelek dan lain-lain juga Belum tentu sebagus sama orang yang kelihatan adepnya baik Mantep Mantep Terbaik Oke ini gua suka nih Gede hijau banget ceng aku Maneh banget lu hari ini Aduh stres banget gue Gak soalnya kalau dicurat banget semua jadi bijak ya Biasanya kayak gitu Stres sendiri gua ternyata Coba aku ada tadi pertanyaan selintas ya di kepala aku ya Kalian pernah gak sih Ditolak sama cowok Gak pernah ya Aku pernah sih SMP SMA 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 yuk Kamu suka Suka tapi dianya gak mau Tau dari mana Karena aku bener-bener udah Jujur banget gitu Kirim surat gitu Eh kamu dingin ya ini jaket aku tuh Terus dia kayak gini Aku sih salah pergi Oh gitu Mungkin dia pengen kamu lebih penasaran Tapi dia kayaknya mau sih Cuman dia kayak malu gitu Iya tah Dia gak Belum pacaran Jadi kayak takut gitu Jadi kayak takut deh Tapi itu semakin bikin aku Atau dulu kan pas ngasih jaket Nah betul lagi ribu yang jadi tiktok Ya enggak dong je Kayaknya dia mau cuma Dia belum pernah pacaran kali ya Iya jadi kayak Ketakutan Jadi kamu gak Ketakut Kamu ditolak gitu ya Oh itu satu itu ya Oke Kalau kayak terus pernah ditolak Hmm Enggak Enggak ya Enggak tau sih lupa aku Kayaknya enggak deh Kamu suka kejar apa dikejar Kayaknya lu gak pernah suka sama orang gak sih Iya soalnya terlalu cinta diri sendiri Oh kamu lebih cinta diri sendiri Iya Orang lain gitu ya Oke Kalau kamu sendiri tuh suka dikejar sama cowok atau ngejar cowok Kayaknya dikejar sih Tapi kayaknya Kalau misal aku suka Kayaknya aku ngejar deh Pernah ada? Belum Teori yang tidak ada isi Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kalian kan pinter ya sebenarnya Ngikutin politik terkini gak? Enggak Enggak Kayak sekarang lagi ada pemilu Aduh enggak ya Biasa aja sih Sebenarnya aku juga golput Gak boleh Loh bukan aku sebenarnya gak mau golput Tapi aku gak bisa bangun pagi Kepulurusan yang mau golput Pagi Iya Oh nyoblosnya pagi Bisa kita bikin malam buat kamu Emang iya? Iya Oke Cuma hasilnya bisa beda tuh coblosnya Coblos apa? Nanti kita bahas itu berikutnya ya Oke Oke Kalau maiden Enggak ya? Lalu lu kan biasa podcast-podcast sama Kaisang apa segala macem Ya itu juga tiba-tiba gak sih Tiba-tiba ya Tiba-tiba bahas politik jadi kayak kaget gitu Kaget juga ya Kamu gak nyangka Gak ada briefing Oh Yang itu ya yang Iya Maksudnya Loh nanti ini gak sih? Maksudnya ikan besar Mungkin kalian bisa lakukan itu di podcast yang lain Biar podcast saya tetap selamat ya Oke Oke Loh emang ada kerja selamat Bang Denny ini ya? Gak ada Gak ada Tapi jangan bobo hiu disini ya Oh Saya takutnya nanti kita dimakan gitu ya Oh Iya Oke Soalnya politik sih ternyata Agak serem ya Tapi kin banyak yang pengen tau mungkin pengetahuan kalian seputar orang-orang yang sekarang ini lagi rame kayak Bapak Anies Baswedan tau? Tau 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 Apa? Dancer Ini Itu Pak Ganjar Dancer Dancer Oke Oke Perspektif mereka tuh unik banget ya Karena kita nontonnya di tik tok iya iya ngetik Pak Ganjar breakdance gak sih? breakdance breakdance tunjukin May iya breakdance nya satu joget dua joget silat silat terus tiga tiba-tiba breakdance menunjukin balik gitu Cong jadi dari semua kerja kerasnya Pak Ganjar itu yang kalian ingat ya iya iya karena FVP nya gak aneh-aneh sih kita nih ya sebenarnya FVP nya banyak kok yang lain tetap Pak Ganjar tapi yang melekat breakdance breakdance oke oke kalian merasa cantik saat apa? keluargo oh yang gak loh itu lebih ke cantik apa lebih ke seksi sih? gak gak bercantik dia aja sih cuman ngomong-ngomong sih gara-gara tadi cuman-cuman keinget yang Om Denzu tadi keluargo jadi asal ngomong tapi kamu ngerasa diri kamu lagi cantik itu saat apa? saat percaya diri saat udah mandi kamu sudah mandi kamu ngerasa kamu lagi cantik eh sebelum tidur gak sih juga? sebelum tidur iya oke abis kineran gitu ya? iya iya bagian yang kalian paling suka dari tubuh kalian? tubuh? menen enggak dong kan kita topok aku mata aku mata sama pipi oke matamu menurut kamu? ada garis panjang kesini gitu lah oke garis apa? gak keliatan pipi? pipi lucu lucu bikin awet muda oke oke kamu? aku suka semuanya mata sama di muka oke yang paling kalian tidak suka dari tubuh kalian? pendek oh susah tuh aku telinga sih lihat telingaku kayak elf tuh gede ya? iya gede terus kayak ya kayak Mia gitu Mia Mobile Legends mikimoss 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 iya tapi katanya orang biksu biksu suengsui katanya ini telinga hoki kamu bisa denger suara fluid anjing gak? gak tau gak bisa ya? soalnya kalau pokoknya pokoknya sih katanya kalau misalkan aku mau ini kan oplas telinga oplas telinga tuh yang kayak ditempel gitu loh kayak orang-orang kebelakang iya kan ada namanya otoplasty ada ada tapi katanya jangan kalau misalnya kayak gitu nanti aku gak hoki lagi oh oh ini ya iya iya kayak kijang iya telinganya panjang ya iya oke bagian tubuh kalian yang mau kalian operasi gak ada sih kaki operasi kaki oh iya operasi kaki biar tinggi ada tuh sekarang iya tau kan dipotong iya terus ditambah gitu kan tau kan nanti dia nyatu gitu iya tau kan iya oh berarti udah reset iya 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 kan sama gak berarti FVP kita iya sama sama kamu beneran mau panjangin takut gak sih serem sih cuy lumpuh gak sih lumpuh gak sih lumpuh iya 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 dipotong gini cuy dipotong terus disambung iya diginiin dulu terus disambung dari bawah gitu kan dimasukin terus nanti tunggu sembuh iya tapi jadi panjang memang katanya iya jadi tinggi iya abisnya gak tau berapa banyak gitu aduh gak mau gak serem sih cuy terus pake kursi roda soalnya 6 bulan ya kalo gak setahun kok tau tau lah kan lewat di FYP berarti mau tinggi juga enggak sih aku udah tinggi oke cukup tinggi lah gak ada yang kamu pengen rubah belum oh kalo aku punggung-punggung oh iya wih skoliosis iya skoliosis aku iya emang kamu ganti pake punggung kura-kura gitu gimana dioperasi tapi tapi kalo operasi bekasnya lama iya kan jadi lurus gitu kan oh itu mau pake operasi iya katanya kalo gak ada cara lain kecuali operasi skoliosis itu ya oh dia mesti dioperasi gak bisa chiropractic oh kretek abal-abal iya iya kayak kretek abal-abal gitu oh gak bisa gak bisa harusnya kayaknya bisa apa kayaknya wah coba dulu yudah deh ntar coba deh siapa tau pindah di perut iya siapa tau keluar dari punggung hahaha 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 oke cowok yang red flag versi maiden dan catis red flag red flag yang warna merah bukan yang hahaha 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 eh eh cowok red flag tuh yang selingkuh ya iya gak sih iya selingkuh red flag iya selingkuh pelit 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 papaku pelit aku gak suka sama dia kenapa karena dia pelit papaku juga pelit iya kan gak usah gak sih iya kan gak usah gak sih rajin dan cari uang sendiri sedih bang sedih banget sedih banget kenapa gak menikmati uang dia dan kita Saking pelitnya Ini pertemanan apa sih sebenarnya Tapi kalau misalnya bayangin Kalau misalnya dia ngasih kamu duit Dan kamu foya-foya Kamu nggak bisa jadi sekarang dong Ya nggak sih kamu mana bisa gila-gila Pake kribu di tiktok Aduh plus minus deh Iya sih plus minus Kan kusing banget cu Red flag, red flag itu pokoknya ya Dua kamu ya Selingkuh sama pelit Selingkuh sama pelit Kalau keters Aku nggak suka yang Kayak misal Dia kan misal kaya Ada uang Nah dia kayak memperlakukan Orang yang nggak kaya Kayak dia tuh Kayak misal Aduh bijak lagi Bukan biak lagi Dia berdasarkan pengalaman Merendakan Dia nggak mau orang Jadi misal tukang parkir Dekasih uang Nih kamu nggak mau duit Nah kayak gitu aku nggak suka Oh kayak yang ngecilin gitu Iya jadi kayak Oh dia tau dia punya uang gitu Iya jadi kayak tau punya uang Terus dia kayak merendakan orang Yang kayak misal Yang menurut dia di bawah dia Kamu pernah direndakan nggak? Nggak Nggak ya Karena masih thinking aja Positive thinking Sebenernya nggak tau ya Iya Ini maksudnya apa ini? Nggak tau Itu diranggahdahkan atau enggak Berarti kamu nggak suka cowok yang sosokan Terus memandang orang lebih rendah Daripada orang lain gitu Ya meskipun dia kayak baik sama kita Dia nggak kayak gitu Tapi kayak dia sama orang lain yang Di bawah dia tuh kayak gitu Aku nggak suka Oke Karena bisa aja nanti kita digituin Cakep Yang kedua Apa ya? Dia nggak di celana? Nggak tau Nggak tau ya? Pokoknya nomor satu tuh Nggak boleh yang Kalau dia berat kemana ya Aku berat juga Amin abung Amin abung Kalian ingin mengungkapkan apa buat fans kalian Oke Kalau gue sih dari hati yang dalam Saat mencintai Mame makers Nggak 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 Itu bukan fans Aku nyebutnya kita tuh geng Geng bukan fans Oke Tapi namanya me makers Aku bilangnya kita bukan fans ya guys Kita geng Geng me makers Geng me makers Kayak gitu ya Artinya? Karena mereka suka manggilku me 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 Oh Chinese Me me gitu ya Nggak sebetulnya kan namaku me Cuman y nya diganti k Oh jadi me Iya Oh dipanggil me me Iya Me me ya Oke me makers Oke cakep Me makers Karena gara-gara mereka Aku Me makers Di sini Oke Jadi bisa Apa namanya bisa hidup Gara-gara mereka Oke Jadi hiduplah yang lama ya 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 makasih aja buat yang support Misal dari yang pas aku lagi Kayak tadi Maksudnya lagi di hujat Oke Lagi Naik lagi Terus kayak Makasih yang udah support terus Terus Ya intinya ya Nggak tahu Oke Aku nggak bisa mengungkapkan Intinya hidup terus gitu Jangan Pokoknya intinya ya Makasih dan Makasih sudah hidup Iya makasih sudah hidup Dan membantuku Dan Aku juga akan menghibur kalian Asyik Oke Nah kalau buat para haters Kalau buat para haters Ya nggak apa-apa lah Ya nggak apa-apa sih Mungkin dia gabut Dua kata Iya Dua kata Ya nggak apa-apa lah Tapi kalau misalnya nggak ada haters tuh Kita jadi nggak bisa koreksi diri Iya Ya nggak apa-apa jadinya Nggak apa-apa lah Ya kalau buat haters Menurutku Makasih tapi ya Jangan kasur-kasur lah Agak dikurangin Iya Dia ngomongin kita Nggak punya adep Jadi sendiri Ngomongnya kayak Nggak ada adep juga Oke terima kasih banyak ya Udah Udah Nggak kerasa ya Nggak kerasa Makasih banyak ya Semoga sehat selalu buat kalian Amin Dan pesan buat kalian dari saya Apa Tetap hidup Nah itu pesanku Oke tetap hidup Dan kosong Oke Udah Loh yaudah cheers dulu nggak sih Cheers Sorry ya Aku mabok Enak banget nih air putihnya Asik Sosok pernah kelabih nggak ya Lu ketuk Terima kasih